Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama karena semangkannya Di hajjah di wadah Ini dalam hajjah di wadah Kau maju menang Sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa di Nabi yaumma'idin Ini dalam dinan Karena di hajjah di wadah Itu murdifin Itu orang Numpaknya Al-Fadhal bin Abbas Yang Sayyid Fadhal bin Abbas Al-Fadhal bin Abbas Yang Sayyid Fadhal bin Abbas Al-Fadhal yang mengatasi Sifatnya Jamal Adama akan kemerah-merahan Fakolamu kodawas Nabi ya Yuhannas Kudu Ngalapasirokabim Dalam ilmi Sangking ilmu Kau belah Ayubadu Seduruhnya Yentuh dan Jupuk Apa al-ilmu-ilmu Wakob Bila ayubadu Seduruhnya Yentuh dan Ilang Nuh Dan angkat Maksudnya Bila ayubadu Dari Dari Al-ilmu Ilmu Wakot Karena Hali teman-teman Apa Sya'an Iku Anjalah Wusnur Anjalah Ya Yuhalladina Amaru Atas Alu An Asya' Intu Badalakum Tasukum Ya Yuhalladina Amaru Al-Iyiling Iman Atas Al-Juta Koksiro Kabian An Asya' Asyang Berapa Perkoro Seng Intu Badal Lamun Dan Jelas Apu Asyak Lamun Dipertelak Asyak Soang kata Badal Yabdu Buduan Lakum Kedua Sya' Kabian Ketika Dijelaskan Malah Tasuk Mengkau Ngelek Apu Asyak Mempermalukan Apu Asyak Mempermalukan Apu Wain Tas' Alu Anha Hina Yuna Zalul Al-Quran Utub Dalakum Wain Tas' Alu Anha Hina Yuna Zalul Al-Quran Lamun Takok Sya' Kabian H Sangking Asyak Hina Yuna Zalul Al-Quran 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 Dibidah Maka Denjelas Nawa Asyak Lakum Kedua Sya' Kata Afam Muka Nyepura Sopo Allah Nyepura Sopo Allah Anha Sangking Asyak Al-Quran Nyepura Al-Quran Al-Quran Hina Maka Demit Sug ini Allah, kalau Dawa Soporawi dan Atena menggunakan kita akrabian yang orang ini, orang beduhi dan menyebabkan kemampuan yang akrabi, tidak bisa diridakan kelawan serban, tidak bisa iklan kalau Dawa Soporawi dan menyebabkan kemampuan yang iklan serbanan yang akrabi, tidak bisa diridakan yang terakhir itu sehingga mengalami khasiat al-durdi yang jahat atau yang jahat selimut, khari jatan yang menghati, menghati, menghati al-durdi yang al-durdi yang al-durdi yang al-durdi kalau Dawa Soporawi, semua kita menggunakan kita mengucapkan kita dengan al-durdi yang al-durdi yang al-durdi tidak akan menggunakan Nabi Muhammad s.a.w. dan berkata, ya Nabi Allah dan berkata, ya Rupak dan ilmu yang al-durdi yang kita dan berkata, ya Rupak dan adhuri ini, kita ada antara ini sekeliling-sekeliling kita al-masyakifu yang berbira-bira tulisan berbira-bira mushab dan berkata, ya Rupak dan adhuri teman-teman, ya Rupak dan berkata, ya Rupak dan berkata Nasrani dan berkata, ya Rupak dan berkata, ya Rupak dan berkata berkata, ya Rupak dan berkata 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 sebuah aturan sebuah huruf sebuah aturan yang berkara jahat yang merauh berkata dengan Al-Yahud wa Nasara di iklan kewamah sebuah memberi Al-Yahud wa Nasara Al-Yahud wa Nasara Alayli ngawa ina min dahabil ilmi Alayli ngawa ina min dahabil ilmi dan iku setengah sanggeng sebabnya ilangi ilmu ayat dhabah yaitu yang tak hilang sopoh hamalatuhu sopoh piro piro wong sing gawa ilmu terus diulang tiga kali Nabi Sama menghentikan dengan nada emosi wa inna min dahabil ilmi ayat dhabah hamalatuhu wa inna min dahabil ilmi ayat dhabah hamalatuhu terus ini saya mohon buatan emot entah berapa kali kalau mahasiskan ini ya sudah lupa entah berapa kali terus kalau nyetak ini entah berapa kali diingatkan ya orang-orang tenang ini jadi ya Quran itu kan yang terkenal ya yang biasa diwawas yang Jawa wala kau diyasarnal qur'ana di tigri fahal mimut dakir di Quran itu ada tiga satu sebagai tulisan disebut wal kitab kitab itu dari kata ya kata bayak tubuh kitaban memang ditulis kedua disebut wal qur'an karena dibaca jadi koro ayak ro'u qur'anan terus ketiga sebagai aturan sebagai aturan hadha hukmu wah yahkumu benakum bahwa qur'an itu ketentuannya Allah yang dipakai menentukan sikap hidup kita kemudian kita ketika baca qur'an itu sebetulnya hanya mewakili satu aspek qur'an yaitu qur'an dibaca kemudian artinya apa dibaca kemudian misalnya ada perempuan diceraikan suaminya kemudian kita baca kita baca wal mutolakotu yatarobbas nabi'an fusihinna salah satakuro tapi kita tidak iddah berarti kita baca qur'an tapi tidak melakukan qur'an misalnya ada orang ditinggal mati suaminya sebuti wal ladhinayutawfawna minkum wazayiru na'zuhajay yatarobbas nabi'an fusihinna arba'ata asyurew wa asyur bayangkan kalau ada suami meninggal kemudian istrinya tidak iddah langsung nikah tidak nunggu arba'ata asyurew wa asroh empat bulan sepuluh hari nah ketika qur'an hanya dibaca ini ke peringatan ke koncok-koncok hafid ketika qur'an hanya dibaca nabi itu masih marah besar dan sangking marahnya nabi menyamakan kita dengan orang yahudi orang yahudi itu punya kitab suci tapi itu tidak mandu mereka karena kitab suci hanya kayak mantra orang nasroli juga punya kitab suci tapi kayak mantra makanya nabi marah besar kue ujok ngono yahudi kue kelakuan emu ujok ngono kalau cerita sedikit tentang mujizat di qur'an kalau di kiyainya mungkin masalah keramat bisa ulang lagi kalau di kiyainya menyangkut keramat kalau qur'annya namanya mujizat saya pertama diakui di Jogja oleh banyak orang pinter itu diantaranya itu barokahnya iddah saya berkali-kali cerita itu barokahnya ngerangkan apa? iddah iddah itu adalah perempuan tidak boleh kawin di masa apa? iddah untuk memastikan itu baru atur rahmi dan itu menyelamatkan peradaban jadi yang menyelamatkan Indonesia yang menyelamatkan dunia itu iddah misalnya begini ada janda cantik contohnya cantik karena yang kepingin ngawin biasanya janda cantik ada janda cantik istrinya Zahid misalnya malam di jimak Zahid misalnya Zahid misalnya keriting merongos wah bunga itu jimak buju ini paginya cerai karena tukaran berkoropo cerai setelah cerai kamu kawin misalnya tanpa ada iddah bayangkan gak ada iddah kamu kawin walhasil setelah itu punya anak karena kamu adalah suami resmi kamu dianggap babaknya anak tadi karena kamu suami resmi tapi ternyata yang tadi itu produknya Zahid melere terus keriting terus kue kiai ngudang kue abah atau kue gus diudang gus kue ustad diudang ustad akhlak kira kaya kue kelakuan kira kaya kue ngudang kue abah buk biayai akhirnya apa ada orang yang dinisbatkan pada tidak waligennya tapi barokahnya iddah itu kepenak perempuan itu boleh nikah setelah iddahnya selesai dan ada kepastian rahimnya itu kosong sama sekali gak ada sisa mani dari Zahid awal nah barokahnya bener-bener kosong gak ada mani dari Zahid awal kalau anak-anak ya anak-anak ngudang kue abah yusah ngudang kue abih yusah dedih yusah wapah yusah tapi anak-anak kue biayanya sumbut coro cahiku beling kue rangun soro Zahid awal ya kue dewe maksudnya beling produk tapi apapun itu nah sekarang maksud gue sekarang orang itu pakai koran orang orang kependeti jenderal gak bisa maan kependeti direktur KAI gak bisa maan orang gak bangga lagi dengan korannya tapi dianggap kue jimat ngangkat karir nah kita kembalikan koran ketok keramati mergoh nyelamatkan apa peradaban saya ulang lagi kita ngangkat lagi biayanya supaya koran ini mulia lagi karena ngangkat peradaban yiku wong rumah anaknya mesti anaknya tenan mergoh seketika kawin bener-bener dari istri sing baru atur rahmi bener-bener rahimnya gak ada sisa samani dari Zahid awal awal sebab itu masalah iddah itu diulang berkali-kali sama koran kadang diistilahkan wa'ulatul ahmali ajaluhun ayyatu'ana hamlahun kadang diistilahkan salah sata guruk dalam berbagai konteks ada yang yatarobbas nabi anusina arba'ata asyuriu ada yang sahiroh dan ayisah wala'i ya isna minal makhiri min nisa'ikum inir taptum fa'iddatuhunna salah satu asyuriu wala'ilam yakhidu nah dawe guru-guru kita gak ada negara barokah kaya indonesia ini buatin kampanye paslon gak ada barokah kaya indonesia disana cerita ini cerita wali-wali indonesia yang pertama bentuk KUA diantara ini mbah-bah kulo buyut-buyut kulo diantara ini tentu banyak terus keluarga kulo ini ku ini kurien yang di jember yang di lasem di beberapa itu ngotot ketika pemerintahan Belanda itu harus ada KUA karena kepinginnya nikah itu dipayungi aturan islam misalnya janda ya idahnya harus selesai datus yang menjadi wali-wali di indonesia pertama itu malah baru kaya kawa makanya mbah mbah itu kalau ada pegai kawa itu hormatnya masya Allah saya sekarang juga niru saya termasuk yang sering dimintai konsultasi contoh paling kecil misalnya begini ruwak nonton bahasa indonesia itu bapak tiri juga bapak bapak angkat juga bapak nah barokahnya ini ku kiai kiai udah telatan angkir wonton badai nikah leres dengan bapak kandung betul anda bapak kandung karena istilah bapak masukkan bapak tiri bapak angkat dan itu nggak sah jadi wali tapi barokahnya KUA ini disangoni kiai kiai dan menjadi kompilasi hukum Islam terus menjadi tatbiki diaplikasikan gimana nikah di indonesia itu ratrimos sah buyutis sah us ditunggu ini KUA ditunggu ini kiai dan peradabannya jelas saya ulang lagi anda kan tidak dikawal kiai kiai maka istilah bapak angkir semuanya bapak nggak nggak mau jenikan akat nggak anaknya jenikan padahal bapak ini bisa bapak angkat bapak tiri bapak sambung macam-macam atau bapak bos di kantor ini perintah bapak itu maknanya bapak bos tapi barokahnya kiai kiai ini ku peradaban itu terjaga leres dengan bapak kandung maksudnya kanjeng nabi dukanya nabi itu di indonesia itu terobati kalau nabi itu yang mangkal ada koran di wajah jadi mantra tapi nggak menjadi perilaku sosial kan maksudnya nah di indonesia itu koran di wajah ini pondok pondok aplikasinya jadi perilaku sosial orang kawin ya mesti nganggu wali nganggu seksi bapak ya bapak asli nak kawin rondo ya baru atur rohmi baridahnya selesai itu jarang nyari negara ke indonesia ya presidennya sepuhai ya presidennya sepuhai nah karena kalau koran hanya kamu baca di pondok gue apal tapi tidak menjadi perilaku sosial itu nabinya yang saya baca di pondok dengan Yahudi Nasrani orang Yahudi Nasrani itu di kitab suci tapi kelakuan itu tidak dibentuk oleh kitab suci itu itu tidak maksudnya karena Nabi Duka bahwa jadi ini ini saya pula suan saya sering matur ini 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 Tiyang, Yang Sempa ini 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 saya ceritakan disini kesari saya ceritakan koran itu jadi peradaban saya ceritakan iddah di Jogja ini orang terus bangga karena tadi ada masalah sosial yang selesai coba kalau iddah ini tidak selesai kira-kira jandanya yang bisa dijimak bujanya tadi malam terus di pekatan isu ebok rapi kira-kira anakmu itu mirip sobo terus ngundangkannya padahal enggak anakmu gue suka terus diwaris uang sehingga anakmu pendokmu diwaris uang sehingga anakmu panjang panjang nah orang itu harus bangga dengan koran karena koran itu menyelamatkan peradaban, menyelamatkan apa? peradaban aku mau koran, aku mau semakan, aku mau aku ingin dari bupati bareng dari bupati emak turun, korannya mandi bareng gak mandi ala ini ngobos di daerah kulau di rembang ini ada cerita ini ada orang yang sepuh-sepuh ini ada orang yang nyewon jimat terutama orang belah kira-kira ini kadang-kadang dibodoh seperti itu buat orang doang tapi tidak tahu ini orang yang nyewon bodoh ini tidak tahu alasannya apa sepertinya sebagian orang belah itu bareng ramanti dua kamu jimat, terus nyalami template ternyata gak mandi kamu di masalah daripada orang itu dua ini cerita betapa bahayanya barang sakral kalau kamu bawa ke wilayah cocok-cocok mandi orang ramanti barang sakral kalau kamu bawa ke wilayah itu misalnya orang dari bupati yang ngutang simaknya dikali barang gak dan dia ngobos gak singgara ini ngobos ngobos ini ngobos korannya problem kan orang yang mikir orang yang mikir untuk salam template dihormati orang yang mikir koran itu selamat kalau aku menyelamatkan koran itu koran itu jadi perilaku sosial kenapa perilaku? sosial ya itu tadi kita nikah itu idahnya selesai dan itu yang diinginkan nabi orang usah ngerti ini keramat tau orang koran koran udah di perilaku sosial itu senyala penuntungnya terus kedua pengalaman gue ketemu tiang-tiang pinter di berbagai kesempatan yang menyelamatkan peradaban itu juga koran orang itu kalau marah bisa nimbak kayak beberapa kasus yang di Indonesia bisa bacok bisa misoi orang daerah tertentu bisa nyantet yang menyelamatkan peradaban apa? ketika ada orang kelaparan kita punya teman punya tetangga punya keluarga yang kelaparan apa kata koran? orang baik itu siapa? apapun keadaan ekonomi anda kalau ada keluarga anda kelaparan tetangga kamu kelaparan harus yunfikun koran itu membentuk mental kita ini yunfikun keinginan kita memberi ketika kita seneng atau susah dan ketika anda kita kecewa sama teman atau sama istri sama komunitas dan kamu harus bisa mengelola emosi coba kalau kita setiap marah nabuhi orang setiap marah nimbak orang habis Indonesia kecewa ngebom habis Indonesia yang bisa menyelamatkan Indonesia ketika kecewa sama orang sekalian kita walafina aninnas kita mudah maafkan tapi kita sudah tidak bangga dengan koran-koran seperti ini malah seakan-akan sabar itu bawaan orang tertentu tidak begitu semua yang menyelamatkan peradaban adalah barokai koran coba kalau kita setiap emosi nimbak orang setiap emosi baca orang habis peradaban kita ada orang nyunsewu yang nakal nyunsewu pernah nyolong pernah apa tidak kita bina akhirnya jadi nyolong terus sampai mati ada orang nuwakal priman dimbuara priman rusak itu yang bisa menyelamatkan peradaban karena semua perilaku sosial yang salah kita bina walafina aninnas masalah istri misalnya bujumu sering ngamuk kue dan itu bagus tiba ngamuk tangganya atau ngamuk kue dan koran bayangkan istri itu yang ngamuk bukan gak ngamuk koran bayangkan bujum yang ngamukan makanya koran yang ketika waa syiruhunna bilma'ruf naiso bujum kancani sing api faing karih tumuhunna koran itu gak bayangkan faing ahbab tumuhunna tapi faing karih tumuhunna koran bisa ngitung mesram bujum bisa dihitung suatu saat pasti faing karih tumuhunna baik jika jika dihitung muka kawai 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 tidak harus kawai untuk perihara itu Quran oleh nanggapi diwatak yang kamu tidak suka itu insya Allah ada kebaikan yang banyak jadi gampang terus dianggap penting dan yang marikwe racer ngamuk-ngamuklah berkayuh terus aneh serangwati ngamuk-ngamuk berkayuh tapi itu jadi tidak ada kitab suci realistis kayak Quran jadi Allah buat yang ngerti kan tapi faing murkus rapi rata-rata mesra beranggulan orang apa berang tahun mesra 1 tahun biasanya mesra mesra atau tidak 10 tahun gak ngomong-ngomong mesra setahun mesra 2 tahun gak ngudang dik faceh terus jangan ngomong-ngomong mok ceblek itu piranggul lagi sempat dulu sempat dulu sempat dulu sempat dulu buatan maksud Kulon itu aja sampai Quran mbok wocotok jadi mantra kemudian Quran itu tidak membentuk peradaban Kulon itu sering cerita tentang santri-santri Kulon ketika Allah cerita orang baik itu Allah ceritanya sederhana orang baik itu siapa orang yang mentalnya itu memberi Indonesia ini bisa selamat barukannya orang-orang yang mentalnya memberi dulu sebelum terbentuk Indonesia kiai-kiai nyumbang TNI mangane orang semuanya mentalnya dengan negara itu memberi gimana supaya Indonesia itu berdiri semari rusak itu nak uang hubungan dengan negara yang ini mendapat rusak bongso-bong kepingin mendapat orang ngitmai pondok ngitmai mejit ngitmai makome wali kalau mentalnya memberi itu semuanya baik-baik saja semari kacau nak kalau mentalnya ingin mendapat nah Quran menghancurkan mental baik itu siapa ya mental yunfikun yunfikun itu inginnya infak memberi sehingga Nabi membantu aliyadul ulyah khairum aliyadis suflah mental memberi lebih baik mental mendapat coba peradaban mana yang gak rusak kalau orang disitu mentalnya mendapat kumpul buju kumpul mertua kepingin untuk warisan terus rusak tapi nak mentalnya memberi mertua kayak duit ipe kayak duit oh kondang nama-nama apa lanang tenang yang mencet yang mencet yang mencet rusak nyumbang orang kok tak kok ada kesempatan ada orang jadi yunfikun dan itu yang dijelaskan kanji Nabi aliyadul ulyah khairun minaliyadis suflah membentuk peradaban yang paling senang aku buat niat sombong aku buat niat yang senang sederhana teori aku ini sepi-piye ngamal yang didahwana pengirahan yunfikun Allah gak pernah muji orang yang yunfakun itu harus kita bentuk satu peradaban nah sekarang Quran itu hanya dibaca dawi Nabi nak Quran buk wocotok dan tidak membentuk peradaban dawi Nabi wahadihilyahudwannasoro baina azurhim almasyakhif tapi lam yusbihu yata'allahu bikharfin mima ja'adhum bihi ambiyahu sekarang menyangkut kiblat kebetulan kita sekarang ngaji di kudus misalnya ini ini ada putunya mbak Turekan barokahnya ditemukan arah kiblat entah itu lewat yaumah rosdil kiblat atau lewat jam dalil atau lewat GPS mengertikan kiblat ini awal dari melakukan fawal liwajaka syatral masjidil harum berarti ada yang selesai lalu misalnya kiblatnya sudah bener tapi syarat rukunnya gak bener diselamatkan oleh kitab takrib jadi kiblatnya bener keviatu sholat syarat rukunnya bener artinya harus ada satu peradaban nojo koran wakwa akimus sholat tapi kiblatnya gak bener malam adep utopia tapi kan yorepe atau misalnya romantun harus ditentukan isbatu awali romantun waliwat falak waliwat rukya sesuai ormas masing-masing faham ya sesuai ormas masing-masing apapun itu penting isbatu awali romantun bahwa ahillah itu mawakit linnas dan sama raksudah jumawa ketika ngerti ilmu falak aku sering ketemu ahli-ahli falak Allah itu punya adat jika ilmu hanya ditemukan orang pinter mesti Allah tidak pesaing dan itu adat pengiran misalnya ahli pakar ekonomi profesor dokter mesti lalalan orang lalaman SD suga ngalah-ngalah profesor itu pengiran ada orang alim alam yang bisa menggunakan mu'in yang bisa menggunakan haji sepisang orang yang bisa ngaji haji tiap tahun mereka maklar kaji orang pengiran hobinya tidak orang 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 sombong orang PM Perdana Menteri itu tukang sapu yang membuka apa tidak mungkin orang diresi isi itu saya saya bangga presiden PM saya haji sebuah kabah takok tukang sapu sebagian jeruk aku malah tiap bertemu tukang kanas kabah cerita kula kula mas dino pengkali lalu ini yang bersih yang bangga soan presiden ketua partai ke tukang kebun bertemu presiden malah masing jeruk itu itu adat gambar orang dan itu bagus tidak sombong Allah panjang suatu izumantasa waktu diluman pokoknya terus raku pengkiran aku dikite pengkiran ukuran mantasa orang prestasi ukuran itu mantasa ukuran itu pakai ukuran ukuran lengkir misalnya yang pondok-pondok itu wakil orang sama comuin baru di penggawian ditunjuk guru yayasan saya tunjuk orang suga tidak tahu ngaji tapi ketua yayasan ya bisa mencat ya Allah kadang itu SP ya saya sering komplain saya kerja dengan yayasan itu gaji saya juga kadang SP ketua ini yayasan belas gak tahu ngaji orang suka jadi yayasan guru itu tamatan podok itu sebagian rekanan sopo itu kapit-kapit celok itu sebagian kitab itu itu gaji 1 juta ini itu kalau tidak mulai di SP sebagian jahilun SP ngalim gambar wong ke profesor dokter ahli politik jadi ajudan menteri pembantu staf ahli menteri di kongkot pak bikinkan pidato saya yang bagus loh ya dunya dunya terus kulang itu kulang jahil halim terus mulang ini ini karam kulang mbak buat nanti ngongkong dosa ngongkong jadi di bab-bab sosial Allah menganggap dunia itu enteng apa nganggap dunia itu enteng tapi apapun itu akhirnya aku diri itu Allah nyifatih dirinya bisa apa bisa apa kita baru koran mantasak mantasak akhirnya aku kudu ikhlas aku ahli perkotaan jepulnya yang mau anggota setap kongkong kenapa di kongkong kita kepingin Allah mbak rasul koran itu jadi peradaban dan itu yang menolong kita coba kamu di medjid di ayasan di pondok di tetangga kalau hubungan itu memberi aman yang malah jadi murah hubungan itu dikasih pasan yang ini oke jajan duit musulah wulah tapi nyeraktir itu nyingkrang tapi aku ditraktir itu posisi ditraktir pepatah al-insan abdul ihsan al-insan abdul ihsan nah saya ini menyangkut falak itu tidak ada hal masalah falak kulah itu menang kulah ini menang pembantu ini buyut membah buyut kulah ini tidak ada buyut yang naruhan asman mbak dur rahman tidak ada anak asman mbak sidik terus tidak ada ibu kulah ini saya mbak sidik tidak berapa duriah merik itu terus kulah putri itu duriah ini cerita dulu kan sering konflik beda antara ormas sitok falak isbatu syawal pakai hilal yang satu pakai ruqyah langganan dua ormas besar langganan sitok ruqyah terus sitok falak terus dan di ian natu tolibin itu jelas masalah isbatu romadun atau isbatu syawal ini gampang banget ada hilaf hilaf disitu nak ngerti kan ngerti kan gampang ini yang awam kan pas itu misalnya yang satu bilang senen yang satu bilang senen berdasar hisab misalnya bilang selasa biasanya yang di medan terkot itu kan awal sebagian terkot malah ahad terkot 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 berhasil berarti ada ahad senen selosok ahad senen selosok setok muni ini abu setok muni falak setok muni rukyah tapi jelas ahad senen selosok nah jari orang awam tadi itu pinter terus masih nanti yang pinter ngertos falak ngertos feke tanggalan itu gampang kok yang bodoh ini ketorong yang tanggal lima las jadi Allah mesti gawi wong pinter ya wong awam yang ini pinter ya misalnya jadi menteri buangga bupresiden pm itu mlebu kaabah takkak tukang sabuk narasoreng gue bangga swan presiden takkak tukang masaya presiden malah ini juru terus pengheran semua ternyuk hobinya pengheran benua ngeras sobong ya misalnya jadi orang malam orang suka anak di kursus itu udah pak anakku privat saulang rong juta anggri-barang maghrib perintah ya lho ini kok orang bisa mau cemuin ngeluh aku lho pak main games ngomong mulai baru kayak suga ngatur penghalim penghalim jenis aku lagi yakin orang orang bisa ngaji orang suga anak keping di kursus kadang ngelit pak tak main games ya rap apa ustad butuh penghasilan sepeneng ada enggak bareng bosun di PHK jadi jahilon BHA kawang ngahlim innalillahu 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 simulasi kan lebih awal terlalu jenis benjol kawang kakak 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 telulas bareng yang corak kubitulas ternyata buder ser kan kita kita keliru ini akad akad seneng barang limolas versi akad ternyata cip bejol kabah bulan cip kakak raitul luas kakak 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 amroh utawa yang bener aku akad yang corak limolas terus muder ser terus tambah cilik tambah cilik yang corak limolas ternyata semua luas bukti ini muder artinya Allah cip api jadi yang corak ngerti ini anggrono khilaf antara urmas tertentu tertentu ini tanggal limolas enggak gustak tanggal limolas diseng wak tetap ketoro laku ratau mikir mengandar mikir jadi goblok alhamdulillah barokai goblok gampang khusnudon sakjarnya konangan diseng salah go tolong dina kan sui ahad senen seloso buaren tanggal limolas versi ahad ternyata ijek benjal pas tanggal lulas buder ser berarti bener senen atau wali an senen bener buaren tanggal limolas bener tenan buder ser corokui limolas ternyata mulai menurun berarti senen salah itu pengiran orang orang dipegat terus rabi orang lanang disemeni padahal bunyi nah sekarang itu cawedok ketika hamil sakjani kurroh ya, nak dikni lagi hamil nak jimaan tadi malam dadi aku ngerti ngomong hukum wudhu vulgar oleh binaya, nak jimaan tadi malam dadi lah ini cawedok ngerti cuma diperhitungan dia ini, nak aku kondok hamil kan idai melahirkan berarti kan 9 9 bulan, malah ini menirah hamil woy nak menirah hamil kan idai mau salah sata kuruk salah sata kuruk kan 3 kali masa suci itu polanya kan kira-kira 4 bulan, kira-kira pola umumnya kan kira-kira 4 bulan kira-kira ya, pola umumnya nah, patang bulan itu pengeran bela wong awam maksudnya bela wong awam, nak hake kotih hamil itu berlending, patang bulan jadi pengeran itu sedangnya bela wong awam, mesti ada ukuran fisik ya, tak balinnya kan, Allah jelas dawa wala ya khilullah hunna ayyaktumna makolakawafi aruhamihinna inkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir perempuan itu tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di kandungannya karena anak-anak ini di perhitungan senang menyembunyikan kehamilannya dan idai tidak tidak panjang, tidak 9 tapi podo'ai pengirahan rakan-rakan di podo'ani idahnya dia itu misalnya salah sata kuruk 3 kali masa suci kan polanya sekitar 4 bulan itu berlending pun kan kodoh pengalaman tapi intinya itu podo' intinya apa ini pinter menyembunyikan kehamilannya tetap ada ukuran berlending jadi kain-kain ini Allah tidak bayi gedi terus berlending Allah sendiri perhitungan ini bayi cilik lahir langsung membesar kok itu tidak terlending ya podo' Allah tidak berbulan tanggal 5 bulan budar ser melalui kok ketoro yang tanggal siji ini keliru apa yang kacik telung dina itu ketoro itu kalau yang coro' kue ahad mau tanggal siji jepulnya yang coro' kue 5 bulan seperti benjol yang coro' kue 16 tambah bundar yang coro' kue pitulas pas bundar ser kan ketoro eh berarti yang tanggal dina ahad itu salah tapi nakwalian pas lima las songko ahad pas bundar ser oh berarti yang seneng selosok salah jadi pokoknya hasil Allah itu hobinya itu tidak mengimani sampai ngamali itu terus Allah menghentikan kabahku dari kafadluwah yukdihi mayasya ini bab-bab nguniku yang sombu adalau namung faduli Allah orang amal kue profesor dokter kue alim alamah masalah rizki kadang melok yayasan kan mulang bahkan ke milih mukoror milih mata pelajanan ini raiso pak ke bagian tarih ke bagian itu pak naku ke bagian sorok menunak sidang meneng orang-orang mulang berkorok order orang mati ditegur di esp kadang diceluk gaji tak potong ini kan gak sering mulang ya Allah sakit berkorok berkorok itu masalah kekuasaan itu dari awal dikantuk dilmukah orang di prestasi memang tasak ukurannya tasak berkorok saya berkorok cerita cerita itu moga-moga bodoh tapi kita tenang ada keterangan ada orang papan orang itu orang suarga ini saya sering ceritain orang suga mati jihad bisa bilillah itu sabar itu kiai orang papan itu pintu suarga ini orang itu suarga jadi mujahid bisa bilillah saya mati syahid hadisnya kalau mati syahid itu masuk awal jelas itu berarti syahid masuk surga dari yang sabar oh fadilai orang kira itu dawe nabi sabar suarga awal terus mau kurang cerita kan suge 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 dari nabi dawe nabi suge nyumbang nyumbang suarga ini top awal terus yang kiai menengah biayanya kiai kan berakhlak pantas kiai kan anten terus dawe pengeran eh jibril itu pisah orang papat kakbek aku pengen awal jibril itu jadi cerita ini buka ratanan cerita ini eh orang mati sahid apa jibril kiai mati sahid utamang itu jadi pak yai gak sopan di mulang eh kira sabar kira sabar baru didian pak kiai gak sopan bisa guru eh suga lo mau nganti lo baru didian di sopan didian pak ya srap nyil pembok kiai mubah kubeng lo ini sepakat jadi kan masuk ini kok mubah mubeng kera apa sunggan suga pergol bangun podok kulau nganti ngar suar menang suga akhirnya dia haji bareng aku kenapa aku berharap ceritanya kira bener aku protes kiai ciptun wah ceritanya kura bener alat sama pak suar gumpi nera obo lebih bareng gak suar gumpi nera obo jejer papet lebih bareng susah apa sih kok tukaran bareng orang ngono gambaran abdul abdul tapi nak ceritaku tenang enak jadi wong suga ngantin akhirat kiai ini bareng lebu aja orang telue sepakat dengan rien kiai ini yang membang membong kena apa bangun pondok pertama sakit nafako ibu 7 ini pertama so bareng baru kiai wong terang suga lebu bareng suga di maga nose jadi suga menang akhirat wah nyorong ini bahaya ceritanya ini yang ini versi aku mau pokoknya suarga aku lawannya ngombo, ngombo banget bareng mau bareng aja aku jajar sejajar, satu, dua tiga, terus malah aku jajar, terus bismillah bismillah jajar, bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim mesti bang geger berkoro berkoro urutan ya toh asmen mau dan terus balik-malik itu buyut-buyut kula diantaranya ini aku niku sih buyut-buyut kula niku niku buyut keberapa, ini cerita wesa, kue nangani kau awaib ben nikah itu sesuai syari mulai kula nak roh naib-naib saya kadang ya awam, gak tau mondok tetep saja protaperi tetep kontak kok leres dengan bapak kandung karena bahasa Indonesia bapak masukkan bapak tiri bapak angkat bapak pengasuh bapak tengg pabrik bapak tengg tempat kerjo kabel celu aneh bapak tapi yang saja diwalikan hanya bapak itu hebat naib-naib itu gak bisa kalau gak dididik gitu gak bisa dan itu sudah diatur sudah diatur terus diundangkan jadi aturannya enggak cahaya widoknya ditakoknya mbak gelom tenang kayak dirabik cahk riting ini bucah hirang ini ini bucah ini ngoroan ya mbak gak turun karena syarat sahnya wali ijbar wali ini perawan jadi wali ijbar itu syaratnya si perawan ini meskipun menang tidak ada pemberon tangkat tapi orang misalnya dintuk no hamdani kok terus gue lihat bacon atau masang tampar di kamarnya faham ya itu sana ada itu sudah ijbar-nya hilang makanya naib takok biasanya perawan mbak gelom tenang untuk makhluk ini kan ditakoknya karena kalau gelomnya kepekso itu tidak sah jadi wali ijbar kayak apa bagusnya Indonesia wali aneh di daerah di daerah di daerah majlis rasid darab pas ngelamar di amari adik bareng akad di sukai bacak yun bacak yun gak lho untuk masalah berbobot maksudnya misalnya dia bisa kan di takok kan naib lars niki yang jendengan badi ini bos pas ngelamar bernik niki nah bapak itu kan ngelakuknya yang orang lagu ngelakuknya yang orang orang lagu yang yang rapah itu gak sih itu ya kalau orang gelap kan berbobot tapi apapun itu betapa pentingnya nikah sari dan itu yang awal juga perilaku sosial ada kiyai, ada naib, ada kau panduannya dipandu kiyai lu bisa ini bayangkan misalnya koran hanya kamu baca kemudian tidak menjadi peradaban bersama kayak apa melalui nabi duko-duko kan pertanyaannya si akrobi dari sohabat itu yang menyebut saya yang menyebut beling maksudnya belingnya itu sohabat ini kan punya etika punya etika takut nabi rawani akhirnya nanti saya takut nabi itu masih sering itu masih terkenal tegas orang kiyai itu eskal takut rawani saya goblok peti di amok mau cacilik di kembali kan takut terkenal saya menanggap batur saya kalau itu nanti suan batur saya dia aku putuh panjang buyut saya merikin Mbak Hafsor ini batur saya anak ini balik budi dan buyut saya merikin di kembali saya takut di kembali takut batur ini bukannya cilik saya merupakan saya bukannya takut ya pinter di wari kiyai takut baru-baru kakak kalau cacilik pinter seneng lu cacilik pinter takut duit jadi untuk sanggulur jadi untuk duit opaan sampai untuk duit apresiasi jadi cacilik kok pinter takut duit untuk duit lurus berarti sohabat nonton kan begini ada etika yang diatur oleh Allah supaya orang punya etika sampai kanyain Nabi Muhammad s.a.w. yaitu tidak boleh tanya sesuatu yang kalau dijawab malah bikin malu nah sebab itu kita mau tanya Nabi itu masalah kan karena kita punya etika orang desa kan orang desa kan orang desa peradaban orang desa pahpoh yang takut duit kok Nabi takut Nabi itu punya statement duit dawah yang coro sa'iki itu kontroversi kamu harus mencari ilmu sebelum ilmu itu dihilangkan sama Allah kan janggal sohabat hilang gimana tidak ada Quran yang sudah terdokumen dan Quran itu kita ajarkan ke anak kita istri kita mau jari Nabi ilmu ilan ilan ini orang yang cek ada Quran yang terlihat sebutnya redaksinya ini kata-kata nabi itu bener maaf ilmu bisa hilang masih ada Quran dan Quran itu kita ajarkan anak-anak kita istri kita anak turun kita kok bisa hilang tapi ternyata Nabi itu tersinggung marah itu sebenarnya wakot alat wajahu khumratun minal ghodok Nabi marah besar ada pertanyaan ini Nabi ngertikan dikitab suci tapi gak menjadi perilaku sosial mulanya Quran nasibnya apa artinya ada Quran di wajah yang terobas Nabi Anfuzina salah satakuruk tapi gak ada iddah apa artinya ada Quran walqadhi minal ghodok tapi tiap kamu berteman sama orang gak kecewa ngamuk gak kecewa bacok itu kan berarti ada Quran-nya tetap kita baca alatih yunfi kunafi sarok wadarok tapi kelakuan medit tapi gak ada yunfi kunafi sarok meditir akaruan tapi gak ada alatih yunfi kunafi sarok tapi harpa-harpa dikahi walqadhi minal ghodok bariku nabuk iwang ngajinnya tetap walqadhi minal wah itu intinya orang yahudiku yudwe masyok tapi tidak menjadi perilaku sosial jadi dalam nyata Allah ku bikharvin alakohnya itu gak ada jadi punya kitab suci tapi gak ada alakoh betul kalian yang islam orang islam indonesia melarat buju ini jodes orang tua mereka percaya mertua mereka percaya tangga mereka percaya ini tenang mereka percaya sabar gajarannya gede hahaha mereka ngaji wadahwasa bilhaki wadahwasa sabar kalau ketemu luarankan buju ini orang anak orang idola tangga ini orang orang ini tenang ngopi berokok semua lakuk bahagia bahagia sabar ibadah ibadah ramulang kok jenengan sabar kira ibadah tenang dengan sini wadahwasa bilhaki jadi kur'an sudah jadi perilaku betul di indonesia itu jadi orang temansang tenang huyu tenang ambik rokokan santai lho nyalek radeh syukuran radeh latihan mampok kodok kodok jadi kur'an benar-benar jadi perilaku sosial mengenai normali Indonesia kalau pasangan suarga ini zaman suabat dan pasangan suarga si tapi di dalam itu pasangan suarga suatu saat semua itu suatu saat jagungan aku saudara ini pasangan suarga jadi mesti ibadah sabar ke ibadah syukur enak mas ibadah syukur aku tidak ibadah sabar tapi akhirnya mati nanti tidak cerai pasangan suarga suarga yang mesti mas aku ibadah sabar yang ada si ibadah syukur anak pasangan sabar 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 jadi pegang suarga kuat yang enak apa syukur enak syukur ganteng untuk ayu podo sugay podo mapani syukur syukur plus biasanya suarga sabar sabar elek elek gire gire apa apa plus pegatan apa plus kita terus ini peringatan kita kita terus kepingin itu kita diantara tentu diantara karena apa disik mbak sunan kudus jadi wali ilmu jadi kodi beberapa keluarga keluarga diantara diantara untuk menjaga ini bernikah ini sesuai secara jadi kita mulai mulai terus langsung praktek juga pernikahan itu Indonesia itu aturan negara misalnya haji kita 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 tahu -tahu haji kita kita lagi ini kebanyan Indonesia haji paling awam selamat hari ini benar itu benar diulang kemenak diulang kebi diulang diulang itu terang itu ada kebingin ini hajiku sama kita mengantem setan hal ini hal jemrak kita mengantem jam menggur sepatu Indonesia diwarai ngantem kudungan gue krikil deh ampun yang gejah yang belum juara hubungan lho saman Kulonur buang katanya di Indonesia orang-orang kaji saya itu berarti masyarakat saya itu berdua Hai lew dulang seduruhnya kemana kiais tempat KBIH makmulangkudwetel nak dunggore soji di kalung no jadi inrang no malekat mengenai dok dunggokulonikil klub beto itu malekatnya singkon mojo Dewi kan lengkap ke dunggung jadi nandungo ya Allah saya minta apa yang ada di dikalau kenal ya dengar ya mesti mandi ini dong untuk ngalor gitu iya bedingnya wong Cino ini kisah nyata wong Cino jihad sih kan mutawife apa mutawife gtl orang tialak tukang gotas tukang mutawife mutawife nganggup speaker apa speaker mini apa mikrofon apa seorang cilik apa megapun apa kacar kenapa speaker cilik biasa gung umumnya apa Oh sepuluhnya agak jeneng ya wong toa ngkosare seng rame ni adan iku wong-wong Cino agak pati ngaji tajwit ngkudus jadi marah itu Allahumma Allahumma tahir tahir kalbi kalbi kisah nyata tahir tahir kalbi kalbi pilkaf leh singkaji Indonesia itu kan rawleh misok kaciu kan kudu akhlak karimah lah kaciu kan kayak P3 harus berakhlak karimah juga kaciu kan uangnya agak pakai cam karimah minum akhlak Burasi entak maksudnya aswa sumur mereka kan bedanya ada kalau bilkoff itu berarti kan toh hirkola curi nyucikno bajinan all being ating semua all being ating senar berhubung rapati fase kofek jadi kalp-kalpun yuk-kalpun yuk-kalpun jari sing wang indonesia gus wah asuning Cino itu suci takir apa jadi toh hirkola turi nyucikno bajinan kalbi yang asum akhir-akhir kalp-kalpun di tirano jeneng-jeneng mutawa umat ini ronok apa tahir-tahir kalp-kalpun pertama menengah gigi dunia sesuai rakwat kabpun-kabpun entak lelaki bareng ditilak tulisannya yukol di tenang ngangguk kofi macam nih Indonesia ronok di kuhal orang Hai mutawifeng mukimin selesnya Mekasa wih serangan salah terus penggawaiannya salah piyung Rizkineko mojoiku hahaha terkata apa top ya pokoknya diri saya kutub caranya setarnya kajar aswat itu warai stop muter sedikit padahal nggak tahu ngaji mu ini terang wos pokoknya top Indonesia balang jumrah yang ngono wukov di Arofa yang ngorong itu wari emang harap itu sebagian ya mengharap itu telepon di telepon diangkat diangkat supaya maklumi yang telepon asolah jadi disain ini udah takut aku gus itu matapopo Indonesia orang ngarap Indonesia paling awam pas sholat atau telepon dibarno paling banter di off itu diwarai kia ini nggak popo gerakannya cili warap warah dicobok asolah pasti lagi sholat ya Indonesia ketop dengan nababab ya ya ngopoi diwarai ngantem setan lu diwarai belan jumrah diwarai wawar pokoknya setan ngaduk Indonesia gitu ya yang bagian ngantemnya sampai sandal karena orang Indonesia kan diwarai ya harap-harap yang berdua dengan harap alim ya bodoh cuma ini kan cenderung nak wang Arab itu beneranya ngantemi alim nah Indonesia yang bodoh karena memang diwarai tenang kemenak ngursus KBIH ngursus kiai setempat ngonak deponaan tau ngaji ya marahirat dikonghon lah itu marahirat terus dihitung oleh alim betapa pintar orang Indonesia wantan wartawan ini kisah nyata ya wartawan ya raro nakublas raro ekroblas wartawan kebetulan jenis yang raiso gitu ya yang raiso ya akeh jenis raiso ngeliput perang dengan Palestina ngeliput risanya kan bahasa Inggris dia pakai bahasa Inggris ketemu wartawan-wartawan Mesir pakai bahasa Inggris tidak bahasa Arab tata kalam bila arubi Allah saya tidak bisa bahasa Arab kalau saya berbicara bahasa Inggris bareng sholat ya kan ngimami bareng ngimami ngendiri saya yuk fasir Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai at-takhiyyatul mubarakatuh sholawatu baru diambungi gue cek tawadu eh orang pintar yang mana ya perkaranya raro piraunus yang salah belas waya rufak rufak waya nasob nasob padahal pintar yang murgyak apalan tapi cara mau ngarep at-takhiyyatul marfuk al mubarakatuh marfuk at-takhiyyatul mubarakatuh sholawat utik Assalamualaikum ngomong pedagang berapa terkipi benar kabar asjadhu oke mutakalem asjadhu benar kabar robba naalaka alhamdul milks samawatu benar kabar laka alhamdul alhamdul marfuk sifatnya marfuk milks samawatu pinter karena apa orang Indonesia paling awam pun Rafa Nasop salah ayo sobo contohnya si tolong awam sing shalate salah Rafa Nasopi Robby Firli Rana singgara bufuru Robby munada dua iya mutakal Lim mulanya kesalahan ditetap nomor go ngiling-ngiling di seono iya Robby firli warhamni wajiburni warfakni warzupni wahdini waaf ini waafuani bener kabeh bareng kuwiri dan waduh waduh malah kondang Indonesia biasa istiqosah no ah biasa istiqosah untuk berkat untuk macem-macem sekondangnya polo ya hayo ko yumpirrohmatika astagfirullahaladzim allahumma anta salam maka salam fahayina robbana bisa oleh muni robbana ya api munada munada semutoh robbana fahayina robbana bisa amat kinal jana tataro katarus salam tabarokta robbana watarit wih pokok pintering ini padahal ngajam maksudnya Indonesia 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 jadi berkahnya diajari kiai-kiai itu ulama internasional gua wabung indonesia pokok pinteringan dari apalani udah sama dikaji juga sama dungu nak haji-khaji lio robbana atina kok Indonesia buatan ya putaran pertama udah dungani diwih putaran kedua yono pakete diwih ketiga yuk ngocor manika nuruti sentiklah jatah itu putaran mimpi tulang ada dungani bedo-bedo semua coba saya wajah penggawaannya moco seratrimofa seno ngurut Hai moco tengah moco stop menerus nona yisong wajah sangking canggih jadi kalau suon ini berkah kehidup seperti ini tuh berkah kalau suon koran tuh nasibnya jangan kayak kitab susi-susinya orang Yahudi nasroni digantungkan tidak konek kotak tapi tidak menjadi perilaku Indonesia jelas jadi perilaku sosial coba berapa orang miskin Indonesia rata-rata 99,9 enggak ada yang mati bunuh diri barokahnya apa diterapkan wala tulkubiedikum ilet ternyata luka ke ujo geman rusak awakmu Dewi bunuh diri udah so gede kowe rem luarat kasus siakeh tetap mati normal sementara negara maju kayak Jepang kayak apa tingkat bunuh diri itu ting Indonesia mboten sewante dusir bujuni rawani mulai warung kopi sewante tenang sewante ngiai di PHK ya tenang di PHK koyasan iki ngelamar rakyasan liyo setenang sop enak weno poe diri saya ube enak dari alasannya apa warah rohmati wasiat gullaseh rohmati awo jembar tenang rabi pegatan ya tenang di pengiran tapi keju pegatan yang mau cerita pengiran saking saat ini wong pegatan ngomong pegatannya kadang ya tegdir wa iya tafarroko yuhni lahu kulam min saati kenak di tegdir pegatan iku Allah yang ngakai ruang lala sing lanang yuri PHK wain tolong widok sing di keping ini sing widok untuk lanasnya akurat artinya rasaku mau luhur kira pegatan be aku bentuk sopo kita payu rabi malah di pengiran wa iya tafarroko yuhni lahu kulam min saati belah sing lanang tuh bucu ya Alhamdulillah rakyat bucuku sing disik mantan bucumu untuk lanang ya Alhamdulillah rakyat rakyat sing disik tadi akhirnya nih Indonesia ngomong tiang pegatan ya suantai sing rabi terus ya suantai sing pegatan ya suantai sing setengah pegatan pengen ini ya setengah kabel budino tukaran banyak masalah tapi bertahan ya baik-baik saja Hai ntarah bapaknya ternak ngendikan tangguh Oh boleh hak silatur rohima mergok kiai aslinya kalau ngawam orang wani ngomah wadibu june labrubung kiai metu-metu jengi silatur rohima sinepo doai podo rawan ini ngomah nah wang awam rawan ini ngomah kan ngopi wang darani ngopi cangkrok anak kiai ngopi wang darah pantes sangkrok boleh ikan cani akhirnya ngomong ikut jenis silatur aslinya podo-podo rawan ini ngomah berkewetih masalahnya dan semuanya itu diselamat nombok ayat wa ashiruhunna bilma'ruf fa'ingkarihtumuhunna fa'asa antakrohu syia wa'asa'allahu fihi khairong misalnya orang bucuk gus bucuk ulang merenggut atau sejum cara jenis kan sepulih ya apa lah misalnya senyum-senyum ngomong lana ngelio senyum ngomong gua mampirin ngomong malah lorok kabeh yukusnya orang bucuk ulang merenggut iya malah apa tuh merenggut baru kayak merenggut ya anaknya makhluk kuidok iku anak ramah malah repot dong ya kabeh itu diselamat lah koran jadi buatan nenten pulau jamin di Indonesia Masya Allah koran itu buatan diapa lah zaman wali songo malah koran buatan diapa lah sing apa lah ya calon kiai calon kiai ini tapi masyarakat tuh diwarai koran langsung jadi beri laku apa langsung jadi apa beri laku nombok yang pandum itu genditnya kata kona'ah itu ya nombok, nrima yang itu genditnya apa kona'ah itu di Indonesia itu baru tawaf itu ngerti, waliat tawafu bilbetil atik orang usaha kayak ngarang fakih tawaf itu rukunnya kaji dikawalita Allah kada'ah ada orang yang diwarai agar kaji aku kudu tawaf, caranya ini diwarai yaudah itu sendiri kenapa sebagai bentuk khidmat Allah jadi intinya itu nabi ngendikan cungkwe ngaji tena'anan, sederunya ilmu itu hilang nah sobat itu nganjel orang koran, nono kok ilmu hilang tapi takok rawani, mergawalaturan atas alu akhirnya nyewa orang di Indonesia yang ada duit peradaban ini takok duit kita takok nabi, takok eike eike nabi tenang, ini maksudnya ilmu hilang kan kita punya koran dan koran ini sudah kita baca dan bacaan ini saya wariskan ke anak cucu kita terus nabi dukoh anak sekedar wakwocoh orang Yahudi Nasrani ya wakwocoh tapi orang jadi perilaku jadi ini maksud wahadihilyahudwa nasyara bina adhurihim almasyakhib tapi lam yusbikhu ya ta'alaku bikharfin mimma ja'adhumbihi ambiyahuhum terus nabi ngendikan ala wa inna min zahabil ilmi ayyad haba hamalatu ilmu iku hilang maksudnya percontohan hidup itu hilang percontohan hidup itu hilang misalnya orang di saya Quran jelas ada kata wakwocohi waktarib lahwocohi wakwocohi kamu harus sujud tapi yang bisa merakukan sujud siapa kalau tidak kiai kiai di latih sujud melibatkan tujuh anggotan ini aljabah wal yaden warub baden wal kodamen terus diwari malah cacilik model kudus model daerah sedan daerah-daerah malah dipetak bareng sujudnya kan orang pati nempel aja gurunya di ini lho ceng ini kan penggantian yang takbir-tabir ini yang tak sujud aku dono metakai sidi dikai sulawudi at-takhtah takhtal akdui sujud kutnatun langkah basat jadi macam yang diterang pengandiannya andaikan yang kamu pakai sujud itu kapok mesti jadi bekas lawudi at-takhtah takhtah adai sujud kutnatun langkah basat akhirnya santri-santri itu cwili yang dbq sujud kok orang pati patel maka ngecap maka ngepetel lho sikil-sikilnya tiang nak seng sholat ngecap ya baduk tak baduk sih kurang ngecap kurang petelan lho tapi gak ngecap-ngecap kalau kadang dijangkau sholat mulai cilik orang ngecap maka surah penting lah misalnya ngecap orang ngejelasi di petelan di petelan atau di duduk di petelan di petelan lho itu hebatnya indonesia aturan-aturan signifiki rakakeyan di dawono ya di wajah tak diri langsung di sholat lagi dawi imam shafi'i sholat itu kan madab kiblat kenapa tapi kaya-kaya kadang sholat itu melengak itu kadang ada jarak karena ingin mengajarkan ukuran madab kiblat itu bisa ukurannya itu kenapa duduk sehingga anak-anak melengak itu tidak mengganggu sah karena masalah itu tidak sampai duduk ukuran madab kiblat itu itu diajar termasuk ngomong wow masih ada orang ngelepon ngomong indonesia apa? sholat lagi lagi jumpa ihp coba kulis masalah ya iya sampai ada orang ngelepon kan sudah ihp ini padahal ketemu sholat idonesia ada telepon misalnya di bar ngelepon enggak risih lagi di off enggak ada yang jawab padahal ku awamun enggak enggak tetes ini kulos uwan ini dipelajari buatan-buatan melajari hadis ini kepinginan nabi ku buatan sekedar wantan masyakib tapi ini menjadi perilaku sementing natijah itu jadi berlaku чески noticing yang mantep selamat menikmati Bismillah 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 Eram Bismillah Terima kasih. Terima kasih.